Oke John, balik lagi bareng gue Arul. Di video kali ini memang nyobain Pixel Experience di Redmi Note 10 Pro. Gimana performanya? Yuk gas aja ke videonya Pixel Experience. Oke John, jadi ini bukan pertama kali memang nyobain custom room Pixel Experience di Redmi Note 10 Pro. Karena ya kalau Pixel Experience itu update terus ya. Gini John, kalau custom room yang ofisial, pasti ada update terus. Oke, pertama kita bahas tampilannya dulu. Kalau bahas tampilan sih memang agak bosen ya, apalagi base-nya OSP. Pasti ya gini-gini aja John tampilannya. Tapi kalau Pixel Experience itu beda John. Ini tuh ciri khas HP Google Pixel ya, sesuai namanya, Pixel Experience. Yang kita artikan artinya pengalaman Pixel. Jadi dari mulai tampilan, icon, dan fiturnya hampir-hampir mirip. Di sini di pengaturan kita nggak bakalan nemuin kustomisasi kayak di custom room lain. Pokoknya polosan aja John di pengaturannya ini. Bahkan kalau mau nampilin indikator speed internet pun, kita harus download manual lewat Playstore. Udah kayak HP Samsung aja John pokoknya. Si Samsung G gitu, nggak bisa nampilin speed indikator internet. Kalau bahas tampilan mah, kayaknya nggak ada yang aneh ya. Di sini untuk tampilannya ini smooth banget. Coba perhatiin, di sini nggak ada nge-lag atau animasi yang ngedrop sama sekali. Pokoknya mah smooth lah, enak dilihat. Di sini untuk icon-iconnya udah pake icon Google terbaru. Pokoknya mah, beh lah John. Lanjut bahas apa lagi ya? Bahas kustomisasinya nggak ada. Lanjut bahas fiturnya aja lah. Di sini tuh ada take otomatis atau live caption. Ini tuh fungsinya buat nampilin subtitle ya, di HP kita. Jadi misal pas kalian play video, entah itu di Youtube atau di galeri. Nanti tuh bakalan keluar subtitle kayak gini. Yang bikin memang geleng-geleng itu, dia nggak butuh akses internet ya. Untuk fitur live captionnya ini. Jadi semuanya ini emang diproses sama si HP ini. Lanjut fitur recent app-nya. Lah, recent app jadi fitur bang. Tenang John, sini memang gelasin. Jadi recent app-nya ini sakti John. Misal kalian mau share foto di Instagram atau di aplikasi TikTok atau di aplikasi galeri dan Google Photo, kalian tinggal buka recent app. Terus tekan dan tahan di bagian foto yang mau di-share. Pilih copy atau salin. Atau mau disimpan ke galeri juga bisa. Kalau kalian pilih yang copy, di sini belum banyak aplikasi yang support copy paste dalam gambar. Jadi memang saranin sih kalian pilih yang bagikan aja ya. Misal di sini memang mau share lewat WhatsApp. Dan udah John, beres. Gimana? Gampang kan? Gak sampai situ aja John. Di recent app Pixel Experience Android 13 ini kalian bisa copy paste teks yang ada di dalam gambar. Jadi misal kalian pas scroll Instagram atau TikTok nemu kata-kata yang relate atau bagus, terus kata-kata itu mau dipakai buat caption. Tenang John, di sini kalian gak perlu tulis ulang kata-katanya. Kalian tinggal buka recent app, terus ketuk dan tahan di bagian kata-katanya, dan pilih salin. Setelah itu kalian bebas. Mau pastikan di caption Facebook, Instagram, di Note, dan lain-lain. Gimana? Pokoknya hidup kalian jadi gampang John. Gak ribet. Masih di menu recent app? Di recent app ini kalian bisa copy paste di dalam aplikasi. Di sini memang contohin di aplikasi Instagram ya. Sebenernya gak cuma di aplikasi Instagram sih John. Di aplikasi TikTok, Shopee juga bisa. Pokoknya hampir di semua aplikasi lah. Contohnya kayak gini. Lanjut di rekaman suara atau perekaman suara. Di sini kalian bisa buat skrip sekalian rekod suara ya. Mantep. Tapi sayangnya fitur ini tuh cuma bisa dipakai di bahasa Inggris aja ya. Semoga kedepannya bisa dipakai ya buat bahasa Indonesia-nya. Lanjut gak ada iklan. Ya bener banget. Di custom room ini kalian gak bakalan nemuin iklan sama sekali. Buat pengguna Xiaomi, udahlah ya. Apa yang lo rasain sama John. Kesel banget sama iklan di MIUI. Buka film manager, iklan. Buka tema, iklan. Buka musik aja, keluar iklan. Memang saya mempunyai MIUI. Lanjut bahas kameranya. Di sini kameranya memang gak tau ya. Entah pake aplikasi kamera apa. Yang jelas ini tuh bukan Google Pixel Camera atau MIUI Camera. Untuk pengaturannya juga simple. Tapi di sini kita gak bisa pilih lensa ya. Ini kita cuma bisa zoom in dan zoom out. Tapi kalau ngomongin fungsi sih aman ya. Di sini buat foto dan videonya masih bisa dipakai. Dan untuk hasilnya kayak gini. Yuk jom. Jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan custom room pixel experience ya. Di sini untuk stabilisasinya udah saya aktifin. Karena di pengaturan itu ada opsi ya. Buat aktifin stabilisasi dan hasilnya kayak gini. Jadi silahkan dinilai sendiri ya. Menurut kalian gimana. Lanjut bahas baterainya. Untuk baterainya ini menurut memang awet ya. Dengan pemakaian ringan memang bisa dapet SOT segini. 4 jam 25 menit. Dengan sisa baterai masih 49%. Kalau memang abisin kayaknya bisa tembus John 8 jaman. Mantep. Lanjut bahas performanya. Seperti biasa di sini memang udah install Antutu Basemak, Geekbase 6, dan Seput Rotling. Di Antutu Basemak custom room ini dapat skor 406.237. Lanjut saya tes di Geekbase 6. Di Geekbase 6 custom room ini dapat 750 untuk single core. Dan multi core-nya di angka 1734. Terakhir saya tes di Seput Rotling. Setelah saya tes sekitar 10 menitan hasilnya kayak gini. Maksimal performa di angka 139 Gips. Terus average atau performa rata-rata di angka 128 Gips. Dan minimal performa di angka 122 Gips. Kalau dilihat dari grafiknya sih aman ya. Di sini untuk grafik terendahnya di angka 90an. Jadi harusnya sih aman ya dipakai main game lama-lama. Lanjut saya tes buat main game. Pertama game Mobile Legends. Dan hasilnya kayak gini. Di game Mobile Legends untuk settingan mentoknya kayak gini. Dipakai main game ML sih lanja ya. Di sini nggak ada lag atau frame drop sama sekali. Lanjut saya tes game FF dan hasilnya kayak gini. Di game FF untuk settingan mentoknya kayak gini. Lanjut apa lagi ya. Kayaknya udah sih John. Oh iya di sini untuk fast chargingnya aman ya. Sidik jari aman. Lokasinya aman. Pokoknya sejauh ini memang belum menemuin bug ya di custom room ini. Oke lah mungkin segitu aja dulu buat review pixel experience di Redmi Note 10 Pro. Like kalau kalian suka video yang kayak gini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.